Jadi kampret gak mau, cebong juga males Rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia maju, sejahtera tujuanmu Nyalakan api semangat berjuangan Loh, dari tadi kan saya berhubungan Ya, kemudian ada lagi nih Ini waktu debat itu kan, ya biasa lah Namanya debat, calon presiden pastikan saling melontarkan pendapat untuk mematikan lawan Ya, kalau presidennya sih, sebenarnya santai-santai saja Cuma kan netizen, netizen yang benar, maha agung, maha berkuasa Biasanya kan mereka kan seperti itu ya Buat sesuatu yang menjelek-menjelekan kubu musuh Nah itu, tadi kan saya masih ragu-ragu nih Tapi dia kan gak golebut ya Kalau saya kan masih ragu-ragu Karena ya itu, di kampanye tahun ini itu Tidak seperti tahun 2014 kemarin Ya, berbeda Karena posisinya itu Dulu, sama-sama belum pernah jadi presiden Jadi, sama-sama jalakan visi-visi yang diambang-lembang gitu Sama-sama Jadi, posisi Jokowi dulu Masih enak tuh Mau menangnya enak tuh Ya kan, kampanye ini enak, seru gitu kan Ada yang bikin game online, ada yang bikin anak Ada yang bikin apalah gitu ya Tapi kalau sekarang ini, kampanye ini kurang asik gitu Yang aku dengar tuh, banyak orang-orang yang justru menakut-nakuti Kampanye itu menakut-nakuti Wah, nanti kalau paslon 1 menang, nanti jadi kilafah Misalkan gitu Wah, kalau paslon 2 menang, nanti jadi negaranya hancur Kalau paslon 3 kalau menang, nanti BKI bangkit misalkan Nah itu kan tidak, apa ya Gak seperti yang dulu sih Dulu kan kampanye ini, ini loh Saya kalau menang, saya bisa gini-gini Jadi, kampanye gak mau, Cepong juga males Ya, 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 ya Gimana kan gitu Masa saya yang megang? Bagaimana? Oh iya, 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 iya Saya kan bintang tamu Oh iya, 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 iya Bintang tamu Jangan macem-macem loh Oh iya, iya, iya Jadi kalau di Indonesia ini, gak sukanya gini Misalkan Rocky Gerung ya, Rocky Gerung itu mengkritisi pemerintah Langsung dianggap, wah nih, kampret nih Indonesia tuh mesti gitu Kemarin saya yang bikin video reaction PSI Ya, langsung di komennya Wah, wah nih gak jauh-jauh jadi kampret nih Udah kan, gak mesti begitu gitu loh Ini kelihatan banget ada delik-delik yang ada di kamarnya gitu loh Nah, gitu sih Lalu, permasalahannya Asuh Permasalahannya kan, Anda sebagai pangat politik nih Oke, pangat politik Politik amatir Hahahaha Anda profesor dari mana? Indonesia kan masih 4 kali demokrasi Iya, masih Masih aman demennya kan Dari konteks ini kan juga tidak ada UU yang mengatur Pengamat politik amatir dilarang Menyatakan pendapat Oh iya, aneh Apa nih, keresahan yang bener-bener terjadi di Beli Press sekarang? Keresahan? Ini kalau dari opini saya Sebagai calon dari Bismillah, profesor Amin, amin Anda ini pengamat tapi belum profesor Sudikasannya tidak pertanyakan ini Kan ambil-ambilnya pengamat politik amatin Oh iya, iya, amatin Gak apa-apa Goplok gak apa-apa ya Yang penting hakelas sehat main Gak boleh begitu Kalau menurut opini saya Tahun 2014 dan tahun 2019 Itu dinamikanya bener-bener berbeda Secara begini Tahun 2014 dan tahun 2019 Itu terletak di basis masa dan orang-orang yang mengelilingi cawapres dan capres Paslon 1 dan paslon 2 Itu masyarakat sekarang itu tidak melihat bagaimana sih visi, misi, program kerja yang dibangun oleh capres dan cawapres dari paslon 1 maupun paslon 2 Tapi mereka malah lebih fokus pada isu-isu yang itu sebenarnya di luar dari konteks yang ada di dalam diri paslon 1 dan paslon 2 Dan program kerjanya pun itu tidak jelas sebenarnya Jadi kan program kerja kan biasanya ada namanya nih Misalkan menghapus program kemiskinan Nah nanti kerjanya saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini kan gitu Ya seperti itu Tetapi sekarang tuh bilangnya kalau ditebat Saya akan begini, aku ini Jadi program kerjanya gak disiputin gitu Namanya apa? Biasanya kan ada namanya kan Sebenarnya begini Kalau menurut pandangan saya Saya melihat bahwa Masyarakat ini lebih fokus Untuk mudah diadu domba Dan mereka Dihilangkan Pandangan objektifnya Terhadap Apa sih Program kerja Visi, misi yang dibawakan oleh Capres kita Dan capres kita Mereka Lebih Kememuja Dan terus melindungi Kan menguji Beda Itu ya Berarti kita harus objektif Kita harap Oke terima kasih mas Mister X Sengaja kita tidak memberitahu Wajahnya Karena berbahaya wajahnya Nanti kita Dapat delik-delik Dari orang-orang Oke itu saja Dari Wandering Angels Gombangmu kurang Segitunya saja Dari Wandering Angels Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe Stay in our world helpers Improve, adapt, overcome Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax